Kejaksaan Agung menggali dugaan kepemilikan pesawat jet dari tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah Harfi Muis dan mendalami perjanjian peranika yang disebut sempat disepakati antara Sandra Dewi dengan Harfi Muis. Materi pemeriksaan tim penyidik Jampitsus Kejagung terhadap Sandra Dewi pada Rabu kemarin 15 Mei 2024 diantaranya untuk menggali dugaan kepemilikan pesawat jet dari tersangka megakorupsi Tata Niaga Timah di PT Timah tahun 2015-2022 yang juga suami dari Sandra Dewi, Harfi Muis, khususnya mendalami tipe tahun, prolehan, tempat penyimpanan atau hanggar dan nomor registrasi dari pesawat jet yang dirumorkan dimiliki Harfi Muis. Tim penyidik Kejagung juga mendalami perjanjian peranika yang disebut sempat disepakati Sandra Dewi dan Harfi Muis sebelum menikah pada 8 November 2016 lalu, serta memastikan dugaan korupsi yang dilakukan Harfi sebelum atau setelah pernikahan. Dirdik Jampitsus Kejagung kun tadi menambahkan pihaknya juga memfokuskan penyidikan pada dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Seperti diketahui, hingga kini Kejagung telah menetapkan 21 orang termasuk suami Sandra Dewi, Harfi Muis, dan Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk, Helena Lim sebagai tersangka megakorupsi Tata Niaga Timah. Akibat praktik korupsi para tersangka, negara ditaksir merugi hingga 271 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.